Kementerian Sosial akan menyiapkan tenaga pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat untuk menjadi relawan di panti rehabilitasi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi maraknya kasus hukum yang dialami anak-anak di bawah umur. Pasca pelimpahan urusan anak-anak di bawah umur yang terjerat kasus hukum dari lembaga pemasyarakatan ke Kementerian Sosial, beberapa lembaga terkait terus melakukan sosialisasi, khususnya bagi anak-anak yang tersangkut kasus narkoba, kekerasan, dan kecelakaan. Menurut Dirjan Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Syamsudi, setiap anak wajib dipenuhi hak-hak normatifnya. Maka penjara atau pidana sebisa mungkin dihindarkan dari anak-anak yang tersangkut kasus hukum. Syamsudi menambahkan dengan adanya aturan baru, masing-masing lembaga terkait seperti Polri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan BNN dapat bekerja sesuai kewenangannya agar tahapan dan proses hukum dapat mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi anak-anak. Saya kira kalau ini nanti terintegrasi secara bagus, hasilnya akan lebih signifikan. Jadi tadi Kabupaten Badan mengatakan Rehab Medik, setelah itu Rehab Sos, kemudian ada Pasca Rehab. Jadi urutan ini saya kira kita pahami bersama nanti antar stakeholder. Ketika misalnya begini, kalau setelah Rehab Medik dirujuk kemana ini? Kan Rehab Medik itu selesai pada tingkat biologisnya, tapi psikologisnya, sosialnya, lingkungannya kan masih ada problem. Ini kalau ini tidak diselesaikan, Rehab-nya kecenderungan menjadi 90%. Karena peer group-nya menemukan yang tidak pas, orang tuanya tidak peduli, tokoh-tokoh masyarakat juga tidak.